Kembang jelita peruntuh tahta jelib 4 bagian 2. Selagi ia berpikir-pikir, tiba-tiba beberapa sosok bayangan berkedok melompati tembok halaman, dan langsung menerjang. Orang-orangnya Lok Chong Bin. Orang-orangnya Lok Chong Bin pun terkejut karena ketambahan lawan-lawan tangguh. Mereka berteriak-teriak ribut. Awas, musuh kedatangan bala bantuan awasi tempat-tempat lain, jangan-jangan. Mereka menerobos juga dari tempat-tempat lain. Lindungi ruangan tempat jenderal law dan tamu-tamunya. Jangan gentar. Panggil bala bantuan lebih banyak dari tangsi. Begitulah, kemunculan orang-orang baru yang tangkas-tangkas itu mengacaukan orang-orangnya Gu Kim Sing. Bahkan menimbulkan kesan seolah-olah gedung kediaman Lok Chong Bin itu sedang mendapat serangan besar-besaran, biarpun yang sebenarnya belum tentu begitu. Dua dari penyerbu-penyerbu berkedok yang baru datang itu, menunjukkan ketangkasan yang melebihi lain-lainnya. Yang seorang bertubuh pendek dan kurus, memegang cambuk sepanjang hampir 3 meter. Orang bersenjata cambuk, biasanya cukup satu saja, kalau lebih dari satu akan saling membelit dan merepotkan diri sendiri, namun orang pendek kecil itu memegang sepasang cambuk panjang yang dimainkan dengan tangka seperti sepasang ular yang menggeliat-geliat dan menyambar-nyambar di udara. Seorang lagi bertubuh tegap, memegang sepasang pedang tebal. Langkahnya bagaikan gajah mengamuk, dengan sepasang pedang itu sebagai gading-gadingnya. Seorang lagi bertubuh tegap, memegang sepasang pedang tebal. Langkahnya bagaikan gajah mengamuk, dengan sepasang pedang itu sebagai gading-gadingnya. Ciong Ek Hai yang memperhatikan dari tempat tersembunyi, hampir-hampir menyangka bahwa kedua orang yang tangkas itu adalah dua jago bawahannya Jendral Li Diam, kakak beradik seperguruan yang terkenal. Yang bersenjata cambuk adalah Tai Liku Hao, macan kurus bertenaga raksasa, Oh Kui Hao, yang bersenjata sepasang pedang adalah Yo Kian Hai, si adik seperguruan. Mula-mula Ciong Ek Hai menyangka mereka berdua adalah Oh Kui Hao dan Yo Kian Hai. Tetapi setelah diperhatikan baik-baik dengan matanya yang tajam, Ciong Ek Hai tiba-tiba tahu kalau kedua orang itu sama sekali bukan Oh Kui Hao dan Yo Kian Hai, melainkan orang-orang lain yang rupanya sengaja tampil seperti kedua kakak beradik seperguruan itu, dan mungkin juga supaya disangka sebagai Oh Kui Hao dan Yo Kian Hai. Dari sini saja sudah bisa disimpulkan kalau mereka bukan orang-orangnya Li Diam, melainkan orang-orang dari pihak lain yang sengaja tampil dengan menimbulkan kesan sebagai orang-orangnya Li Diam. Karena ingin tahu, Ciong Ek Hai mendekati gelanggang pertempuran. Orang-orangnya Lok Chong Bin Minggir ketika melihat Ciong Ek Hai yang mereka kenali sebagai perwira andalannya Gu Kim Sing. Kali ini Ciong Ek Hai sedang tidak membawa golok Koan Tu, golok bertangkai panjangnya, maka ia hanya mengandalkan pedangnya untuk memasuki pertempuran. Sementara itu, salah seorang berkedok yang datang dalam kelompok yang belakangan, mendekati Helian Kong, yaitu orang berkedok yang paling lihaidar kelompok pertama, dan membisiki Helian Kong, General Helian, ajak rombonganmu ke pintu sebelah barat, disana sudah dikuasai teman-temanku. Kalian dari kelompok yang mana tanya Helian Kong, sebab ia mendengar kalau di Pak Hia ada beberapa kelompok bawah tanah yang memperjuangkan kembalinya dinasti Beng, semuanya sudah dikenal oleh Helian Kong. Namun kelompok yang kini belum dikenalnya sama sekali. Bahkan orang-orang yang bersenjata sepasang cambuk dan sepasang pedang itu mengingatkan Helian Kong akan musuh-musuh lamanya dari golongan pelangi kuning dulu. Orang itu menjawab, tidak perlu General Ketawi sekarang. Tidak, ada waktu untuk menjelaskan sekarang, sebab si Lok Chong Bin pasti sedang mendatangkan bala bantuan lebih banyak. Lebih baik kabur dulu, ingat keselamatan istri General dan anak dalam kandungan. Kalau sudah diingatkan keselamatan istrinya dan anak dalam kandungannya, Helian Kong tidak mau tawar-menawar lagi. Biarpun kelompok yang menolongnya ini asing, yang penting keluar dulu dari tempat itu dengan selamat. Sementara itu, Ciong Ek Hai sudah bergabung dengan orang-orangnya Ciong Ek Hai untuk coba-coba menempur orang-orang berkedok itu. Ciong Ek Hai langsung memilih lawan. Pedangnya bergerak ke arah seorang berkedok yang bersenjata sepasang tameng gun go an pai, tameng berpinggir tajam. Orang bersenjata sepasang gun go an pai itu memutar tubuh. Agak terkejut ketika melihat Ciong Ek Hai, dan ternyata Ciong Ek Hai juga terkejut melihat orang ini. Biar wajahnya berkedok tetapi tetap kelihatan sebuah tahilalat besar di antara kedua matanya. Maka tahulah Ciong Ek Hai yang bernama asli ha chao ini, bahwa rombongan orang berkedok yang muncul na belakangan ini adalah kawan-kawannya, sesama metu-metu man cu, termasuk of kui hao u gadungan dan yokian hai yang juga gadungan itu. Sudah tentu Ciong Ek Hai dan orang bersenjata sepasang gun go an pai itu tidak bisa langsung saling menyapa sebagai teman. Mereka pura-pura bertempur, namun sambil tukar-menukar isyarat rahasia, sehingga Ciong Ek Hai tahu kalau rombongan orang-orang berkedok yang kedua itu adalah teman-temannya semua, dan tujuannya datang ke tempat itu adalah untuk merusak hubungan Ligiam dengan Jenderal-Jenderal Pelangi Kuning lainnya, itulah sebabnya mereka menampilkan oh kui hao u gadungan dan yokian hai gadungan, supaya pihak Loh Chong Bin menyangka penyerbuan itu benar-benar oleh orang-orangnya Ligiam. Sekarang Ciong Ek Hai harus menyesuaikan diri dengan taktik kawan-kawannya itu. Maka sambil bertempur, ia pura-pura membentak lawannya dengan keras, sengaja diperdengarkan untuk orang-orangnya Loh Chong Bin, Bang Sat, biarpun kau berkedok, aku tetap mengenalimu sebagai gerombolannya Ligiam. Jangan ingkar. Lawannya juga pura-pura membantah, tetapi sengaja dengan bantahan yang mengambang dan tidak meyakinkan, ngawur saja. Kami sama sekali tidak ada hubungan dengan Jenderal Lee. Jenderal Lee tidak saling mengenal dengan kami. Bantahan yang setengah-setengah itu memang malahan mengorbankan kecurigaan orang-orangnya Loh Chong Bin. Kecuali itu, Ciong Ek Hai juga harus membantu tetapi tidak kentara agar semua orang berkedok itu bisa lolos. Ini penting untuk membuat murka Loh Chong Bin. Maka biarpun Ciong Ek Hai kelihatannya bekerja sama dengan Deng Houkan, perwira andalanya Loh Chong Bin, sebenarnya Ciong Ek Hai mengacaukan perintah-perintah Deng Houkan. Kalau Deng Houkan memerintahkan, cegat di sebelah barat maka Ciong Ek Hai akan berteriak hampir bersamaan, lebih baik diperkuat di sebelah selatan saja. Dan macam-macam lagi, sehingga akhirnya orang-orang berkedok itu akhirnya berhasil membawa orang-orang keluarga Ciong Kuan. Ciong Ek Hai pura-pura penasaran dan mengejar, membawa belasan orang pengawal Loh Chong Bin ke lorong-lorong gelap di sekitar kediaman Loh Chong Bin. Sudah tentu Ciong Ek Hai membawa mereka ke arah yang salah. Di suatu tempat, diam-diam Ciong Ek Hai sengaja menjatuhkan suatu benda yang diharapkan akan diketemukan oleh orang-orangnya Loh Chong Bin. Karena kota Pak Hia terdiri dari ribuan lorong jalan yang bercabang-cabang di antara rumah-rumah penduduk, apalagi di malam gelap, maka orang-orang berkedok itu tak terkejar. Deng Houkan dan orang-orangnya Loh Chong Bin yang lainnya pun menjadi ketakutan sendiri, membayangkan kemarahan atasan mereka atas kegagalan mereka. Deng Houkan memerintahkan orang-orangnya memeriksa tempat di sekitar itu, atas usul Ciong Ek Hai, dengan alasan kalau-kalau menemukan suatu jejak atau tanda atau apa saja yang bisa untuk mengalisa siapa orang-orang berkedok itu. Ciong Ek Hai juga ikut membantu. Dan bukan suatu kebetulan kalau Ciong Ek Hai pula lah yang pertama kali menemukan benda yang tadi dijatuhkannya secara diam-diam itu. Begitu menemukan, Ciong Ek Hai terus berteriak kepada Deng Houkan, kakak Deng, kemari. Aku menemukan sesuatu. Deng Houkan mendekat, di bawah cahaya obor yang di bawah seorang pengawal, ia mijihat di tangan Ciong Ek Hai ada sebuah lencana logam. Melihat lambang dan tulisan di lencana itu, jelas kalau lencana itu milik perwira-perwira bawahannya General Li Jiam. Ciong Ek Hai pura-pura masih belum mau percaya, sulit dipercaya. Mungkinkah orang-orang berkedok tadi adalah perwira-perwira General Li yang diperintah untuk merebut kembali tawanan-tawanan itu? Ah, sulit dipercaya. Ciong Ek Hai pakai geleng-geleng kepala dan menarik napas segala. Sedangkan buat Deng Houkan yang hatinya sedang panas bercampur takut, panas kepada orang-orang berkedok yang berhasil kabur di depan hidungnya dan takut akan hukuman General Lo. Bukti dan dugaan Ciong Ek Hai itu bisa sedikit meringankan kesalahan dihadapan atasannya nanti. Maka ia mengambil lencana itu dari telapak tangan Ciong Ek Hai, sambil berkata dengan geram, buat manusia yang hatinya sebusuk Li Jiam, apapun bisa dilakukannya demi mendongkel kedudukan General Lo. Sampai saat ini Li Jiam masih penasaran, kenapa yang menjadi panglima tertinggi adalah General Lo dan bukan dirinya. Seorang perwira bawahan Lo Chong Bin yang lainnya ikut menimbrung bicara, benar. Orang pendek kecil yang bersenjata sepasang cambuk tadi pastilah Oh Pui Hau, dan yang bersenjata sepasang pedang tadi pastilah Yo Kian Hai. Mereka jago-jago andalanya Li Jiam. Karena dalih itu dianggap bisa meringankan kesalahan, maka semua orang-orangnya Lo Chong Bin seolah-olah bersepakat untuk menggunakan dalih itu demi keringanan hukuman mereka. Sementara itu, kelompok Helian Pong yang menyelamatkan keluarga Siang Kuan serta kelompok yang satunya, setelah berlari-lari sekian lama, lalu berhenti dekat sebuah kuburan yang gelap dan merasa aman dari kejaran orang-orangnya Lo Chong Bin. Helian Pong menurunkan Siang Kuan Yan, istrinya, yang tadi digendong di punggungnya, sedangkan Siang Kuan Heng menurunkan ayahnya, Siang Kuan Hai, yang tentu tidak sanggup kalau diajak berlari-lari cepat seperti tadi. Helian Pong lalu mendekati lima orang berkedok dari kelompok yang datang belakangan tadi. Lebih dulu Helian Pong menarik turun kedok di wajahnya, begitu juga tiga orang teman Helian Pong, sebagai isyarat bahwa mereka bersedia menganggap orang-orang berkedok kelompok lain itu sebagai teman sehingga kedok-kedok tidak diperlukan lagi. Namun ternyata kelima orang berkedok yang muncul belakangan tadi tidak membuka kedok mereka, meskipun sikap mereka juga tidak bermusuhan. Itu artinya mereka tidak mau membuka diri tentang siapa diri mereka sebenarnya. Helian Pong memberi hormat dan berkata, aku mengucapkan terima kasih atas kedatangan sobat-sobat, sehingga aku, keluarga ku dan kawan-kawanku terselamatkan dari kematian. Seandainya sobat-sobat tidak datang, mungkin kami bertujuh sudah dicincang habis oleh orang-orangnya Lok Chong Bin. Seorang dari orang-orang berkedok itu membalas hormat dan berkata mewakili teman-temannya, tidak jadi soal, General Helian. Kita kan sesama perjuang. Panggilan General itu agak mencurigakan Helian Kong. Meskipun Helian Kong sudah mencapai pangkat yang tinggi di zaman dinasti Beng, tetapi belum sampai berpangkat General. Orang-orang pergerakan bawah tanah yang memperjuangkan bangunnya kembali dinasti Beng di Pak Hiatau semua itu, dan tidak ada yang memanggil Helian Kong dengan General. Tetapi orang itu tadi sudah mengatakan kita akan sesama perjuang sehingga Helian Kong jadi ingin tahu mereka perjuang dari kelompok yang mana, sebab di Pak Hiatau ada beberapa kelompok yang semuanya dikenal oleh Helian Kong. Tanya Helian Kong kemudian, aku sangat bergembira bisa bertemu dengan sesama kawan seperjuangan. Kalau aku boleh tahu nama kalian, sobat-sobat, dan kelompok kalian? Supaya lain kali kita bisa berhubungan dan bekerja sama. Pimpinan orang berkedok itu geragapan, tidak menyangka kalau kata-katanya tentang sesama pejuang itu bisa menyudutkannya. Tentu saja tidak mungkin mengaku terus terang kalau mereka adalah kelompok metu-metu mancu, sebuah negeri asing. Akhirnya orang itu cuma menjawab, kami tidak membentuk kelompok, General Helian. Kami cuma orang-orang biasa, bukan bekas prajurit-prajurit dinasti Beng, cuma kebetulan orang-orang yang punya sedikit kelebihan dan sedikit nyali, dan kebetulan pula sudah muak melihat tingkah. Laku orang-orang semacam Lo Chong Bin atau Gu Kim Sing yang menepuk dada sebagai pembela-pembela rakyat kecil, tetapi kelakuannya seperti rampok. Sudah, cuma itu. Kami tidak berkelompok. Jawaban itu sulit dipercaya oleh Helian Kong, maka sebagai basa-basi saja Helian Kong berkata, Aku hanya menganjurkan kepada sobat-sobat, agar perjuangan kalian lebih terarah, ada baiknya kalian bergabung dengan kelompok-kelompok yang sudah ada. Helian Kong memang sekedar basa-basi. Ia menganjurkan agar bergabung dengan kelompok-kelompok bawah tanah yang sudah pasti punya kode-kode rahasia untuk berbagai keperluan, namun tidak memberitahukan kode-kode rahasia itu kepada orang-orang berkedok itu, sebab Helian Kong sendiri belum yakin siapa mereka. Dan orang itu pun menjawab secara basa-basi juga, saran Jenderal Helian akan kami pertimbangkan sungguh-sungguh. Sekarang, karena malam sudah larut, perkenankanlah kami mohon diri. Orang-orang itu bukan hanya memberi hormat dengan santun kepada Helian Kong, tetapi juga kepada Siang Keanian dan lain-lainnya, setelah itu barulah berlari-lari kecil menghilang ke dalam kegelapan. Sebegitu jauh, mereka tetap tidak membuka kedok mereka. Setelah mereka menghilang, Siang Kean Heng bertanya kepada Helian Kong, percayakah kau kata-kata mereka? Helian Kong cuma tersenyum asam. Sementara salah seorang teman Helian Kong berkomentar, pengakuan mereka hanya sebagai orang-orang yang muakakan ke diktatoran Lok Chong Bin, adalah pengakuan bohong. Tindakan mereka malam ini bermuatan maksud politis. Lihat saja, dua dari antara mereka disuruh memerankan sebagai Oh Kuihau dan Yoh Kian Hlai. Mereka mungkin bermaksud mengadu domba antara Lok Chong Bin dan Ligiam. Mereka seolah-olah menolong kita, padahal sekedar membonceng tindakan kita namun dengan maksud tersendiri. Kalau mereka hendak mengadu domba tokoh-tokoh pelangi kuning itu, barangkali mereka memang pejuang-pejuang yang sehaluan dengan kita. Hanya saja barangkali belum mempercayai kita. Tetapi Helian Kong menggeleng dan berkata, bukan cuma kita yang menghendaki lemahnya dan runtuhnya pemerintahan Lichu Seng. Ada pihak lain. Siapa? Pemerintahan Manchu. Bedanya, kalau kita menghendaki keruntuhan Lichu Seng untuk digantikan kembali oleh dinasti Beng, orang Manchu tentunya menginginkan berkuasa setelah runtuhnya Lichu Seng. Mereka adalah pihak yang perlu diwaspadai. Ambisi mereka tidak pernah padam untuk meluaskan wilayah ke selatan. Orang-orang itu menjadi tegang dan bertukar pandangan satu sama lain. Helian Kong memecahkan ketegangan itu dengan tawanya yang lunak, katanya sambil menepuk salah seorang temannya yang berewokan dan gemuk, tidak perlu gentar. Kancah yang kita masuki ini memang kancah permusuhan segitiga yang sejak dulu sudah kita sadari. Yang penting kita harus lebih berhati-hati. Selidiki kelompok itu. Baik, Chong Peng. Orang itu ditugasi demikian, karena dia adalah anggota kelompok bawah tanah yang beroperasi di dalam kota Pak Hia. Kemudian mereka bubar. Helian Kong bersama istrinya, Mertuanya dan saudara iparnya mengambil suatu arah tersendiri. Dalam pada itu, orang-orangnya Lo Chong Bin dan orang-orangnya Gu Kim Singi yang membantunya telah melaporkan kepada Lo Chong Bin tentang apa yang terjadi. Laporan tidak diberikan di ruangan pesta, melainkan di sebuah ruangan lain. Keruan Lo Chong Bin mencak-mencak saking gusarnya mendengar laporan itu, apalagi ketika ia ditunjukkan lencana perwira bawahan Ligiam sebagai bukti bahwa Ligiam lah yang berada di belakang layar dalam soal pembongkaran penjara itu. Karena para bawahannya berhasil mengalihkan seluruh kesalahan kepundak Ligiam, maka para bawahan itu selamat. Sebaliknya Ligiam lah yang ditumpahi ke geraman tiada taranya, meskipun orangnya sendiri tidak hadir di situ. Ligiam, hatimu yang busuk itu memang sudah aku ketahui sejak lama. Kau wiri kepadaku karena menganggap bahwa kedudukanku yang sekarang ini adalah kedudukanmu. Hem, kau boleh saja menjadi kesayangan Seri Baginda, tetapi kalau sampai aku tidak bisa menyingkirkanmu, percuma aku bernama Lo Chong Bin. Bawahan-bawahannya merasa lega. Duga Cheong Ek Hai yang bukan bawahan langsung pun ikut lega. Ang Bik juga ikut lega. Kemudian, dalam kegusarannya kepada Ligiam, General Lo memerintahkan agar Tan Wan Wan dibawa keluar untuk diserahkan kepada para tamu untuk diperlakukan semau-maunya. Tan Wan Wan itu bekas selir kaisar Chong Cheng dan calon istri Bu Sem Kui, tetapi Ligiam menyimpannya, melindunginya dan tidak menghukumnya. Pasti Ligiam telah tergila-gila kepada kecantikan Tan Wan Wan dan dijadikannya Tan Wan Wan simpanannya. Hem, orang Sili itu kelihatannya saja alim, tetapi munafik. Sekarang akan aku permalukan, si cantik kesayangannya itu di depan banyak orang. Seret keluar Tan Wan Wan dan dilucuti seluruh pakaiannya. Tetapi sebelum perintah itu dijalankan, seorang pengawal pribadi masuk ke ruangan itu dan melapor, General, General Ligiam datang berkunjung. Waktu itu sudah larut malam, maka Locong Bin keheranan bahwa Ligiam tiba-tiba saja datang ke pestanya. Namun kemudian kemarahannya lah yang berbicara, bagus. Orang Sili itu seperti ular mencari gebuk. Tidak peduli dia orang kesayangan Seri Baginda, jangan harap bisa keluar dari rumah ini dengan selamat. Di mana dia sekarang? Di ruang pesta. Dengan hati yang panas, Locong Bin melangkah kembali ke ruang pesta. Sudah disiapkannya kata-kata yang pedas untuk menghukum Ligiam sambil menunjukkan bahwa dialah yang paling berkuasa di bawah Kaisar Tiongong sendiri. Tidak peduli bakal berhadapan dengan orang kesayangan Kaisar yang menjadi duri dalam dagingnya, lah bahkan tidak memikirkan resiko kena marah Kaisar. Begitu ia melangkah masuk ke ruangan pesta, hatinya semakin panas melihat Ligiam tidak memakai pakaian pesta, melainkan pakai jubah sehari-harinya yang amat sederhana. Ligiam tidak duduk, melainkan berjalan hilir mudik dengan tenang di ruangan pesta, ditatap oleh peluhan pasang meds orang-orang yang hadir di pesta dengan kebingungan campur tegang. Locong Bin langsung meledak, bagus sekali perbuatanmu, Ligiam. Kau tidak menganggapku sebagai panglima tertinggimu, padahal kedudukan itu diberikan sendiri oleh Kaisar. Kau sama saja dengan menghina Kaisar, dan sekarang kau tidak berlutut kepadaku? Dengan sikap tenang, Ligiam mengangkat gulungan sutra kuning, sambil berkata penuhi bawa, perintah Kaisar. Mulut Locong Bin bagaikan dijahit mendadak, Gu Kim Sing yang selama ini ikut mengusik-usik Ligiam juga ikut dek degan, Jangan-jangan perintah Kaisar itu berisi sesuatu yang tidak menguntungkan dirinya. Ada peraturan, berhadapan dengan pembawa perintah Kaisar sama saja berhadapan dengan Kaisar secara pribadi. Karena itulah biarpun dengan terpaksa, Locong Bin berlutut di hadapan Ligiam. Semua orang yang hadir di ruangan itu juga ikut berlutut. Suasana ruangan jadi sunyi mencengkam, rasanya terdengar jelas suara gemerisik lembut ketika Ligiam menbeber. Locong Bin langsung meledak, bagus sekali perbuatanmu, Ligiam. Kau tidak menganggapku sebagai panglima tertinggi. Surat perintah Kaisar yang terbuat dari sutra kuning bersulam itu. Lalu sepatah kata demi sepatah kati Ligiam membacakan surat perintah Kaisar itu, yang secara singkat isinya memerintahkan agar Locong Bin menyerahkan Tan Wan Wan dan keluarga Siang Khan dalam keadaan hidup dan secara baik-baik kepada Ligiam, untuk segera dibawa ke istana Kaisar sendiri untuk dilindungi di sana. Locong Bin mengertak gigi dengan geram, namun tidak bisa tidak ia hanya menyambut perintah itu dengan seruan ban SWE yang artinya adalah selaksa tahun yang bermakna memujikan kelestarian pemerintahan Kaisar. Namun dalam hatinya Locong Bin mengutuk Ligiam dan juga mengutuk Kaisar Tiongong, mulut busuk Ligiam kali ini telah berhasil memujuk Si Raja Goblok untuk mempermalukan aku di depan umum. Tetapi tunggulah, ada saatnya Ligiam akan tersinkir dan si Kaisar Goblok terjungkir dari singgah sananya, dan akulah yang pantas untuk menjadi Kaisar, hem. Tetapi Locong Bin lega juga, bahwa dalam perintah Kaisar itu kedudukannya sebagai panglima tertinggi tidak diutik-utik. Ia cuma harus menyerahkan Tan Wan Wan dan keluarga Siang Khan ke istana Kaisar. Sementara Ligiam telah menggulung kembali perintah Kaisar itu, lalu menyerahkannya kepada Locong Bin dengan kedua tangannya dalam sikap hormat. Orang-orang pun sudah bangkit dari berlututnya, karena perintah Kaisar sudah selesai dibacakan. Locong Bin menerimanya dengan wajah masam, sambil menyindir, General Li, bagus. Sekali perbuatanmu kali ini. Ligiam heran, maksud kakak lo. Jangan pura-pura tidak tahu. Pertama, kau pasti sudah mengadukan aku ke hadapan Sri Baginda hanya untuk membelatan Wan Wan keluarga Siang Khan, padahal mereka hanyalah begundal-begundal dinasti Beng yang patutnya dihukum mati. Kedua, kau sudah menyuruh orang-orangmu untuk mengambil keluarga Siang Khan dengan kera yang sangat kurang ajar. Sekarang kau berpura-pura sopan akan mengambil keluarga Siang Khan yang sudah tidak ada di rumahku. Ligiam terkejut, apa iya? Locong Bin tertawa dingin, ke, kagetanmu itu kalau pura-pura menandakan kemunafikanmu. Kalau sungguh-sungguh menunjukkan kau tidak dapat mendisiplin anak buahmu sehingga mereka bertindak semaunya, bahkan terhadap aku, panglima tertinggi. Kakak lo jangan menuduh sembarangan. Aku sama sekali tidak memerintahkan orang-orangku untuk mengambil keluarga Siang Khan. Biarpun aku tidak setuju mereka itu kakak tahan, Tetapi aku mengusahakan pembebasannya dengan kera baik-baik, dengan menghadap Sri Baginda, tidak dengan kera kekerasan. Locong Bin menyapukan pandangannya ke arah orang-orang yang hadir, lalu berkata keras kepada mereka sambil menunjuk ligiam yang masih berdiri di tengah ruangan dan belum dipersilakan duduk. Sobat-sobat, lihat orang ini, alangkah pintarnya dia berpura-pura. Padahal kesalahannya sudah jelas, dia telah menyembunyikan buronan-buronan penting dinasti Beng. Dia sudah mengirim orang-orang biadapnya untuk mengaduk-aduk ke rumahku, sekarang dia menuduhku berbohong lagi. Semua orang terbungkam diam, tidak ada yang berani ikut campur dalam pertentangan kedua tokoh puncak pelangi kuning itu. Locong Bin adalah panglima tertinggi, sedang ligiam adalah orang kesayangan Kaisar Tiongong. Orang-orang khawatir kalau memihak salah satu, padahal yang dibelah itu nantinya kalah bersaing, kedudukan mereka bisa ikut goyah. Maka paling aman ya tidak usah ikut campur. Suara Locong Bin semakin meninggi, sejalan dengan hatinya yang semakin panas, ligiam, manusia busuk. Jangan mentang-mentang Kaisar memberi hati kepadamu terus kau berani menginjak kepalaku. Apakah kau pikir? Aku ini buta, sehingga tidak mengetahui siapa yang malam ini mengaduk-aduk rumahku. Cukup banyak anak buahku dan juga anak buah General Gu yang melihat bahwa di antara orang-orang yang menyerbu tadi, terdapat Oh Kuihau dan Yokian Hai, dua tukang kepluk kesayanganmu, biarpun kedua-duanya memakai kedok. Tergetar juga hati ligiam, benarkah Oh Kuihau dan Yokian Hai yang begitu setia, telah melakukan sesuatu di luar perintahnya? Ditenangkannya hatinya, dan berkata, apakah ada bukti? Locong Bin membanting lencana perwira ke lantai, ke dekat kaki ligiam, ini. Benda ini ditemukan di tempat keributan. Pasti terjatuh dari tubuh orang-orangmu. Ligiam membungkuk untuk memungut benda itu, lalu mengamat-amatinya, dan wajahnya berubah. Lencana ini memang biasa dibawa oleh perwira-perwira bawahanku. Bahkan tidak semua yang memiliki ini, hanya beberapa orang dekatku. Kata-kata ligiam itu sungguh di luar dugaan para hadirin yang tadinya mengira ligiam akan menyangkal mati-matian dan bertelit habis-habisan, ternyata malah mendengar ligiam mengakui lencana itu kepunyaan orang-orang dekatnya. Banyak yang mengganggap ligiam tolol dan cari penyakit, namun tidak sedikit yang kagum akan kelurusan hati ligiam. Lo Chong Bin mendengus dingin, tidak cukup hanya mengakuinya, setelah mengakuinya lalu apa yang akan kau perbuat? Aku akan menanyai orang-orangku, dan menghukum siapa yang sudah bertindak di luar perintahku. Hihihi, menanyai maling, mana ada yang mengaku? Pokoknya ini adalah urusanku, kakak lo. Dan sekarang aku harus melaksanakan perintah Sri Baginda untuk membawa Nona Tan Wan Wan ke istana. Kalau keluarga siang kuan sudah benar-benar tidak ada di tempat ini, Nona Tan Wan Wan lah yang harus aku bawa. Karena ligiam bertindak berdasar perintah Kaisar, biarpun hatinya penasaran, lo Chong Bin mau tidak mau harus menurutinya. Ia memerintahkan orang-orangnya untuk mengambil Tan Wan Wan, dan kali ini Tan Wan Wan mau disuruh keluar setelah diberitahu bahwa ligiam lah yang menjemputnya. Tan Wan Wan juga girang mendengar orang-orang keluarga siang kuan sudah lolos dari maut. Di hadapan ligiam, Tan Wan Wan menghormat dengan sebelah kaki berlutut, salam dan hormatku untuk jenderal. Waktu itu seluruh ruangan sunyi senyap, ibaratnya sebatang jarum yang jatuh akan didengar oleh semua orang. Sebab para hadirin banyak yang terpesona melihat kejelitaan Tan Wan Wan, bahkan Gu Kim Singi yang pertama kali memberi info kepada lo Chong Bin juga baru sekali ini melihatnya, dan ikut melongo. Pikirnya, pantas si tua bangka si lo itu keranjingan. Dan pantas juga si bangsa ligiam juga mempertahankan mati-matian, sampai tidak segan-segan mengadu Kaisar, dan jangan. Jangan sekarang Kaisar pun ikut keranjingan? Hem, aku mau kehilangan separuh dari kekayaanku asal bisa tidur semalam saja dengan dia. Sementara itu, Tan Wan Wan merasa amat kikuk karena sekian banyak mata lelaki menatapnya seperti serigala-serigala kelaparan. Ada yang terdak malu-malu menelan ludahnya sehingga mengeluarkan suara cegeluk yang keras dan terdengar jelas di kesunyian ruangan itu. Bukannya merasa bangga akan kecantikannya, Tan Wan Wan justru merasa amat terhina, karena merasa setiap lelaki memandangnya hanya sebagai penghibur atau teman tidur saja. Tak terasa air matanya menitik setetes. Ligiam mengerti perasaan Tan Wan Wan, tiba-tiba timbul niatnya untuk mengangkat martabat Tan Wan Wan di depan banyak orang yang hadir di tempat itu. Ingin memberitahu orang-orang itu tentang siapa Tan Wan Wan. Sebenarnya dan seberapa besar jasa-jasanya kepada perjuangan kaum pelangi kuning. Kata Ligiam, tidak lantang namun cukup didengar oleh orang-orang di situ. Tuan Wan, setiap lelaki di antara kita pernah berada di medan pertempuran yang ganas ketika kita memperjuangkan cita-cita. Kita barangkali pernah membanggakan berapa musuh yang pernah kita bunuh, berapa kota benteng yang pernah kita panjat, berapa milik musuh yang pernah kita rampas. Tetapi kekuatan belaka tak berarti tanpa tahu dengan jelas perbandingan kekuatan kita dan kekuatan musuh, lebih-lebih lagi kalau kita mengetahui taktik musuh. Sebab San Chu pernah berkata, mengetahui musuh seperti mengetahui diri sendiri, seratus kali berperang akan menghasilkan seratus kemenangan. Ligiam berhenti sejenak, banyak pendengarnya mengangguk-angguk. Termasuk yang buta huruf, supaya dikira juga pernah membaca kitab militernya San Chu. Lo Chong Bin juga mengangguk-angguk meskipun ia pernah Kepergog oleh bawahannya sedang membaca buku yang dipegang terbalik. Sementara Ligiam, meneruskan, pasukan yang besar, persenjataan yang lengkap, keberanian yang berkobar-kobar, semuanya itu tidak ada gunanya kalau kita buta terhadap kekuatan musuh. Nah, sobat-sobat, aku buka suatu rahasia sekarang, kalau kalian pernah tahu persasiku di medan perang, semua itu tidak lepas dari jasa nonatan ini. Nonatan inilah yang secara rajin mengirimi aku keterangan-keterangan rahasia dari Istana Kaisar Chong Cheng, sehingga aku bisa mengetahui semua gerakan militer musuh dan mengalahkan mereka. Ligiam bukan apa-apa tanpa tanwan-wan, itulah yang harus kalian ketahui. Semua orang di ruangan itu, tanpa kecuali, memang baru kali ini mendengar itu, dan mereka terkejut mendengar pengakuan Ligiam. Selama ini banyak orang diam-diam menganggap Ligiam lah yang pantas menjadi panglima tertinggi, karena Ligiam adalah hulu balang golongan pelangi kuning yang paling hebat merangsak pasukan dinasti Beng dan mencatat kemenangan besar demi kemenangan besar. Kalau posisi panglima tertinggi akhirnya jatuh ke tangan Loh Chong Bin, banyak orang menganggap Loh Chong Bin hanya beruntung. Toh setelah Loh Chong Bin berhasil memasuki kota Pak Hia lebih dulu dengan membobol pintu gerbang Soan Bumui, Loh Chong Bin tidak mampu merebut Cikim Xia, kota terlarang, yaitu kota di tengah kota yang merupakan kompleks istana dan dipertahankan dengan gigih oleh pasukan-pasukan terbaik dinasti Beng. Ligiam lah yang memasukinya lebih dulu. Nama Ligiam harum di kalangan militer, dan tiba-tiba sekarang Ligiam menyatakan dengan jelas bahwa dirinya bukan apa-apa tanpa Tan Wan Wan. Banyak pandangan orang terhadap Tan Wan Wan berubah, bahkan banyak yang diam-diam mulai menaruh hormat. Kalau benar yang dikatakan Ligiam itu, maka Tan Wan Wan adalah seorang pahlawan kaum pelangi kuning. Yang tidak kalah besarnya dengan Ligiam sendiri, bahkan bisa jadi lebih besar dari Loh Chong Bin yang sekedar beruntung atau Gu Kim Sing yang cuma pintarnya menyikut rekan-rekannya sendiri. Tan Wan Wan amat terharu mendengar pembelaan Ligiam yang terang-terangan atas dirinya, ia lalu memberi hormat kepada sekalian hadirin sambil berkata, Aku memang bekerja bagi Seri Baginda di zaman perjuangan dulu, tetapi jasaku tidak terlalu besar. Hanya menyelundupkan keterangan-keterangan penting keluar dinding istana saja. Saudara-saudara seperjuangan yang menyabung nyawa di medan tempur pastilah jauh lebih berjasa dari aku. Suara merdu Tan Wan Wan itu membuat banyak orang tidak lagi menatapnya dengan bernafsu, melainkan memandangnya dengan hormat. Ada yang berbelas kasihan juga. Sementara Loh Chong Bin dan Gu Kim Sing merasa malu bahwa mereka telah bertindak dalam ketidaktauan mereka menangkap. Seorang yang berjasa bagi kaum pelangi kuning, malah hampir mempermalukannya di pesta itu. Namun Loh Chong Bin dan Gu Kim Sing tidak menyesal, malahan semakin benci kepada Li Giam. Kemudian Li Giam berkata pula, Aku sudah menceritakan jasa-jasa nonatan kepada Seri Baginda Tiongong, maka Seri Baginda berkenan menganugerahkan gelar sebagai seorang puteri, dan juga nama kebangsawanan yang akan ditetapkan kemudian. Malam ini aku diperintahkan Seri Baginda untuk membawanya ke istana. Loh Chong Bin cuma menarik nafas. Sebagai seorang hidung belang kelas berat, ia benar-benar kecewa karena belum sempat mencicipi korbannya yang satu ini. Tetapi sudah tentu ia tidak bisa menolak perintah Kaisar Tiongong. Begitulah, malam itu juga Tan Wan Wan Boyong dari rumah Loh Chong Bin ke istana, dari seorang tawanan bakal berubah menjadi seorang puteri dari dinasti yang baru. Untuk melampiaskan kekecewaannya, Loh Chong Bin memerintahkan pesannya dilanjutkan dan dipanaskan dengan acara-acara gila-gilaan yang tidak lagi menggubris ukuran-ukuran moral. Pesta memang menjadi sangat meriah, dan usai larut malam, para tamu kembali ke rumah masing-masing dengan kepala pening dan pakaian berbau kecut kenamun tahan makanan. Nampak juga rombongan Gu Kim Sing dan pengiring-pengiringnya. Sebagian besar telur, tetapi Cheong Ek Hai tidak. Di suatu persimpangan jalan, Cheong Ek Hai begitu saja keluar dari barisan tanpa minta izin kepada Gu Kim Sing yang sedang telur dalam jolinya. Tak ada yang menggubrisnya. Cheong Ek Hai mencari suatu jalan yang agak berputar sedikit, dan tiba di belakang warungnya Gol Leong. Dengan ketukan berisyarat seperti biasanya, ia dibukai pintu, dan tidak lama kemudian ia sudah duduk berhadapan dengan atasannya maupun rekan-rekannya, di antaranya adalah Hulan Bia Oyang. Tadi ikut menyerbu rumah Loh Chong Bin dan sempat bertempur dengan Cheong Ek Hai. Bagaimana tanya Kat Hu Yong? Cheong Ek Hai yang nama aslinya Ha Chao itu tertawa-tawa sambil menjawab, Hebat, tidak ku sangka kalau semuanya bisa berjalan selancar ini. Hubungan Loh Chong Bin dan Ligiam semakin panas. Lalu dengan singkat Hon Chao menceritakan selengkapnya apa yang baru saja terjadi di tempat kediamannya Loh Chong Bin. Kat Hu Yong tertawa, lalu menoleh kepada Gol Leong alias Goh Lang, kelihatannya, dengan dua atau tiga langkah lagi, Ligiam akan bisa terdepak. Aku ingin kau hubungi orang-orang kita yang ada dalam istana, agar mereka segera menemui aku di tempat ini. Baik, Kun Su. Tanda Bintang. Beberapa hari kemudian, seorang keponakan perempuan Ligiam tiba-tiba saja diperkosa dan dibunuh oleh beberapa orang lelaki berkedok. Belum sempat perempuan itu dimakamkan, toko anak sulung Gu Kim Sing terbakar habis dengan seluruh penghuninya ada di dalamnya dan ikut menjadi mangsa api. Beberapa orang saksi yang selamat dari api memberikan kesaksian bahwa di antara orang-orang yang menyerbu, terdapat seorang yang bersenjata sepasang cambuk dan seorang lagi bersenjata sepasang pedang. Tuduh menuduh antara Ligiam di satu pihak dan Loh Chong Bin serta Gu Kim Sing di pihak lain, tak terhindari lagi. Ligiam masih berusaha menahan diri dalam perkara musibah keponakan perempuannya, sambil berulang kali menyatakan kepada Loh Chong Bin maupun Gu Kim Sing bahwa ia tidak menuduh mereka, melainkan hanya akan menyelidiki pelaku sebenarnya, sekaligus memperingatkan kepada Jenderal Loh maupun Jenderal Gu agar tidak mudah diadu domba. Tetapi dalam peristiwa kebakaran toko kain anaknya, Gu Kim Sing tidak bisa bersikap setenang Ligiam. Disokong oleh Loh Chong Bin, langsung saja Gu Kim Sing menuntut agar Ligiam menyerahkan Oh Kui Hau U dan Yo Kian Hai agar batok kepala mereka bisa ditaruh di meja sembah yang anakku, bahkan melancarkan pengaduan sampai ke depan sidang kerajaan. Loh Chong Bin yang selalu menganggap Ligiam sebagai duri dalam daging juga menyokong tuntutan Gu Kim Sing. Tentu saja Ligiam menyangkal kalau kedua perwiranya, Oh Kui Hau U dan Yo Kian Hai, terlibat pembakaran itu. Ketegangan antara ketiga Jenderal Pelangi Kuning itu pun meningkat. Kaisar Tiongong tidak membiarkan pertentangan itu berlarut-larut dan membahayakan pemerintahannya yang berumur belum sampai sebulan, lah tidak ingin salah satu dari ketiga Jenderalnya menjadi sakit hati, maka Kaisar bersikap netral. Dalam suatu sidang kerajaan, ia mengangkat Jenderal Ligiam menjadi Tin Setai Chiang Kun, Panglima Pengamanan Wilayah Barat, yang akan berkedudukan di kota Linghi jauh di barat. Alasannya, wilayah itu berbatasan dengan Provinsi Secuan, Provinsi Lumbung Besar, yang masih dikuasai oleh Jenderal Tiohian Tiong, seorang Jenderal dinasti Beng yang tetap setia kepada pemerintahan lama. Diam-diam Kaisar berharap, dengan pindahnya Ligiam dari Pak Hia, akan meredam perselisihan tidak habis-habisnya antara Ligiam dengan Gu Kim Sing maupun Loh Chong Bin. Gu Kim Sing kelihatan sangat kurang puas dengan keputusan Kaisar, yang sama sekali tidak menghukum Ohui Hau Uda Nyo Kian Hai yang dituduhnya sebagai pembakar anaknya, namun karena Kaisar bersikap tegas, Gu Kim Sing tidak berani berbantah-bantah lagi. Di saat Gu Kim Sing masih penasaran akan kematian anaknya itulah datang sebuah gagasan ke kupingnya, berasal dari mulut angbik, tanpa Gu Kim Sing sadari bahwa gagasan itu sebenarnya aslinya dari sebuah komplotan mancu yang berpusat di sebuah warung bakmi. Suatu gagasan untuk melenyapkan Ligiam di tengah perjalanan, dengan meminjam tangan pihak ketiga yang mudah dicari asal ada hadiahnya. Atas bisikan Ciong Ek Hai, Ang Bik menyatakan sanggup mengurus segala galanya sampai beres. Penugasan itu disambut Ligiam dengan hati terbuka, sebagai seorang prajurit yang patuh kepada rajanya. Begitulah, beberapa hari Ligiam mengadakan persiapan, kemudian berangkatlah ia menuju ke tempat tugasnya. Dengan kereta, pasukan berkuda dan seribu prajurit. Di tempat tugasnya ia akan membawahi ratusan ribu prajurit bekas laskar pelangi kuning yang belum sempat diurus sejak kaum pelangi kuning menduduki Pak Hia. Tentu saja dua pembantu kesayangannya di bawah, yaitu kakak beradik seperguruan Oh Kuihau dan Yokian Hai. Yokian Hai nampak menunggangi kudanya di sebelah kereta yang ditunggangi Ligiam sendiri. Wajah Yokian Hai nampak murung, ia berkuda sambil terus-terusan menunduk. Sampai Ligiam melalui jendela kereta menyapanya, tidak ada yang perlu disesali, saudara yo. Aku sama sekali tidak merasa terbuang, biarpun ditempatkan jauh di sebelah barat, bahkan dekat dengan kampung halamanku. Lagi pula aku sudah merasa sumpek dengan udara kota Pak Hia yang penuh dengan fitnah dan kedengkian. Yokian Hai menarik nafas dan menjawab, Jenderal, aku cuma masih penasaran akan tuduhan lo eh, maksudku Jenderal Lodan. Jenderal Gu yang mengatakan bahwa aku dan kakak seperguruanku terlihat tampil dalam pembakaran toko anak sulung Jenderal Gu. Sungguh aku penasaran. Aku dan kakak seperguruanku benar-benar tidak melakukan itu. Aku percaya. Aku merasa lega bahwa Jenderal tetap mempercayai aku, tapi aku benar-benar penasaran sebelum menangkap orang yang berani menyamar sebagai aku dan kakak seperguruanku itu. Ya, aku juga penasaran. Sayang kita tidak punya waktu yang cukup untuk menyelidikinya, karena harus buru-buru ke tempat tugas. Jenderal, aku khawatir ini adalah kerja pihak ketiga yang berusaha mengadu domba sesama pembesar-pembesarnya Seri Baginda untuk keuntungan mereka. Siapa pihak ketiga yang kau maksud kalau bukan sisa-sisa dinasti Beng? Ya, orang-orang mancu. Atau malah bisa kedua-duanya mengadakan semacam persekutuan taktis, persekutuan sementara sampai kita kalah, sesudah itu mereka sendiri akan mengadu kekuatan. Mudah-mudahan Jenderal Lo dan Jenderal Gu menyadari kemungkinan ini. Jenderal, masalah yang dipertaruhkan terlalu besar, terlalu penting untuk dipertaruhkan hanya dengan sekedar kata mudah-mudahan saja. Maaf kalau aku kurang ajar, tetapi terang-terangan saja, pemikiran Jenderal Lo dan Jenderal Gu terlalu jauh dari kemungkinan itu. Jenderal Lo cuma sibuk mengumpulkan perempuan-perempuan cantik, dan Jenderal Gu sibuk mengumpulkan harta lewat anak-anaknya yang memegang berbagai hak monopoli barang-barang perdagangan. Mereka tidak waspada terhadap ancaman orang-orang mancu atau sisa-sisa dinasti Beng. Mereka menganggap kemenangan saat ini sudah tuntas dan semua musuh sudah lumpuh. Karena luapan perasaannya, Yoh Kian Hai sampai-sampai tengah-hengah bicaranya. Saudara Yoh, jangan kau anggap kekhawatiranku lebih kecil dari kekhawatiranmu. Tetapi kita bisa apa? Kita sudah ditugaskan jauh dari Pak Hia. Jenderal, izinkan aku kembali ke Pak Hia secara diam-diam untuk menyelidiki orang-orang yang memalsu diriku dan kakak seperguruanku itu. Jangan, saudara Yoh, kalau sampai kehadiranmu di Pak Hia terlihat oleh kaki tangan Jenderal Lo dan Jenderal Gu, bisa menimbulkan masalah baru. Bisa saja mereka menyebarkan fitnah baru tentang diri kita. Begitu pula, pihak ketiga yang kita curiga itu, juga akan melakukan banyak hal atas namamu dan kakak seperguruanmu. Tentu saja aku akan memasuki Pak Hia dengan menyamar, Jenderal, tidak terang-terangan dengan wajah aslinya. Tidak. Aku tetap ingin kau bersamaku. Bukan aku meragukan kelihayan penyamaranmu, melainkan aku khawatir kalau ada yang melihat kau tidak ada di sampingku untuk beberapa saat, dan kalau di Pak Hia kebetulan terjadi sesuatu lagi, bukankah hamat gampang menuduhmu, dan aku akan jadi semakin repot membelamu. Yokian Hai Bung Kam tak menjawab lagi, tetapi dalam hatinya ia masih meronta penasaran. Sementara itu, beberapa penunggang kuda yang disuruh berjalan mendahului pasukan untuk mencari tempat berkemah yang memadai, telah kembali dan melaporkan bahwa di sebelah depan, di kaki sebuah bukit, ada tempat berkemah yang ideal untuk Jenderal Lee dan pasukannya. Ada sebuah kolam kecil di kaki bukit yang airnya mengalir dari atas bukit. Airnya jernih dan bagus lapor orang itu. Bagus, kita akan mendirikan perkemahan di sana. Apakah di dekat-dekat situ juga ada pemukiman penduduk? Ada sebuah desa. Penduduknya juga mempergunakan air dari danau kecil itu. Kalau begitu, umumkan kepada seluruh pasukan, kita akan berkemah di situ dan larangan untuk mengganggu rakyat sipil tetap diberlakukan. Baik, Jenderal. Menjelang terbenamnya matahari, pasukan itu tiba di tempat yang dilaporkan oleh prajurit berkuda itu. Sebuah dataran sempit di kaki sebuah bukit, ada rumput untuk kuda, ada air berlimpah, memang cocok untuk mendirikan perkemahan di situ. Para prajurit pun segera mendirikan perkemahan. Seribu prajurit berkemah di satu sisi dari danau di kaki bukit itu. Dan kehadiran dari prajurit-prajurit itu segera terasa di desa. Yang tidak jauh dari situ. Desa itu langsung menjadi sepi. Orang-orang bersembunyi dalam rumah, pintu-pintu ditutup, gadis-gadis desa bersembunyi lebih rapat dari siapapun juga, takut menjadi korban keganasan para serdadu. Melihat tidak seorang pun penduduk yang nampak di tepi danau kecil, sebagai orang yang pernah hidup di pedesaan, Ligia menjadi haran. Tanyanya, katanya penduduk desa juga menggunakan air telaga ini, kenapa tidak nampak seorang pun? Padahal sore hari begini, biasanya orang-orang desa, terutama, perempuan-perempuan suka mengambil air. Tanda petik. Mungkin mereka takut, jenderal, sahut seorang perwiranya. Takut? Ya, begitu. Orang-orang desa selalu takut kepada orang-orang berseragam tentara seperti kita ini. Mereka dihantui anggapan lama, bahwa serdadu selalu merampas perbekalan, memperkosa dan menjatuhkan hukuman semena-mena. Ligia menarik nafas, lah menoleh kepada Yokian Hai yang berdiri di sebelahnya, pergi ke desa itu. Katakan kepada penduduk desa bahwa kita adalah sahabat-sahabat mereka sehingga mereka tidak perlu takut. Kalau mereka ada keperluan dengan air telaga kecil ini, suruh mereka lakukan seperti biasa, kita tidak akan mengganggu mereka. Baik, jenderal. Yokian Hai melangkah menyusuri tepian melihat desa yang terlihat dari seberang telaga kecil itu. Jadi antara perkemahan tentara Ligiam dan desa itu berseberangan. Matahari sudah tenggelam ke bawah garis cakrawala, tinggal sisa-sisa cahayanya di langit, ketika Yokian Hai melangkah memasuki desa itu. Dan ia tidak begitu heran lagi ketika melihat lorong di tengah-tengah desa itu begitu sepi, deretan rumah-rumah di kiri kanannya menutup rapat-rapat pintu-pintu mereka. Tak seorang pun kelihatan, bahkan tak sebuah pelita pun dinyalakan meski hari sudah mulai gelap. Seragam prajurit ini agaknya menakut-nakuti orang-orang desa ini, Yokian Hai berkata dalam hatinya sambil mengamat-amati pakaiannya sendiri. Orang-orang desa yang patut dikasihani. Mereka selalu ketakutan melihat orang-orang berpakaian prajurit, sebab mereka selalu mengalami nasib kurang baik dari para serdadu, dari pihak manapun, di masa perang atau damai. Bahkan juga dari pihak pelangi kuning kami yang mengaku sebagai pembela-pembela rakyat. Ternyata kemenangan kami atas dinasti Beng tidak serta merta diartikan oleh rakyat sebagai kemenangan mereka. Mereka tetap saja ketakutan. Dulu takut kepada prajurit-prajurit Beng dan sekarang kepada kami. Yokian Hai pernah mendengar bagaimana kelakukan prajurit-prajurit bawahan Locong Bin maupun Gu Kim Sing. Bagaimana mereka yang mengaku pejuang-pejuang pembebasan itu menjadi momok-momok rakyat kecil dan sudah membangkrutkan banyak warung makanan dengan kerakusan mereka. Kalau ditagih, mereka hanya mengingatkan kepada si pemilik warung akan jasa-jasa mereka. Selain itu, Locong Bin yang punya kegemaran berburu di luar kota dengan pasukan bidadarinya itu juga tidak kalah menimbulkan bencana pada rakyat pedesaan di luar kota Pak Hia. Tak terhitung kembang-kembang desa yang direnggut Locong Bin si Jenderal Hidung Belang itu, sebagian masuk koleksinya dan sebagian hanya sekali pakai langsung dibuang. Jadi rakyat yang dulunya diperintah dinasti Beng, kemudian sekarang diperintah kaum Pelangi Kuning, hanya mengalami pergantian bendera tetapi tidak pernah mengalami. Pergantian Nasib Yogyan Hai yang melangkah di lorong desa yang sepi itu jadi teringat kata-kata jenderal yang diulang-ulang senantiasa di hadapan perwira-perwiranya, berakarlah di hati rakyat, kalian akan kokoh. Rebutlah hati rakyat di suatu negara, dan kalian akan merebut negara itu. Itu bukan teori belaka buat Ligiam dan pasukannya, melainkan dipraktekannya di zaman perjuangan duju. Waktu itu pasukan Ligiam mendapat sokongan dari rakyat, baik dalam hal perbekalan makanan maupun tenaga, tidak sedikit pemuda pedesaan yang bersimpati, lalu bergabung menjadi Laskar Pelangi Kuning. Akhirnya Yogyan Hai memutuskan untuk mengetuk pintu salah satu rumah. Ia mengetuk, mula-mula perlahan, tetapi ketika lama tidak dibukai pintu, maka ketukannya pun jadi keras. Ketika ketukannya mulai keras, pintu dibuka dan seorang lelaki desa setengah baya langsung menyambutnya dengan berlutut di ambang pintu, apalagi setelah melihat pakaian perwira Yogyan Hai, ampun, ampun. Chuan Perwira, bukan kami penduduk desa ini yang meracuni air telaga itu, bukan kami, kami diancam oleh orang-orang itu dan bahkan ada yang sudah dibunuh. Yogyan Hai terkesiap mendengar romongan itu. Hei, Pak, apa maksudmu? Siang tadi ada belasan orang menebarkan racun di telaga itu. Penduduk desa kami diancam agar tidak memberi tahu siapa-siapa tentang perbuatan mereka. Bahkan seorang warga desa yang banyak bertanya-tanya telah dibunuh mati oleh orang-orang kejam itu. Akhirnya batalah Yogyan Hai melakukan seperti yang diperintahkan kepadanya oleh General Li Giam, yaitu menenteramkan hati penduduk. Bagaimana bisa tenteram, kalau Yogyan Hai tiba-tiba membayangkan prajurit-prajuritnya bergelimpangan keracunan? Karena itu, Yogyan Hai tiba-tiba saja meninggalkan tempat itu dan berlari sekencang-kencangnya menuju ke perkemahan, meninggalkan si lelaki desa yang terlongong-longong. Ketika Yogyan Hai tiba di perkemahan tentara, ia memang melihat kesibukan yang agak lebih dari biasanya. Ia bertanya-tanya, dan diberitahu kalau ada puluhan prajurit yang muntah-muntah setelah meminum air telaga kecil itu, beberapa di antaranya dalam keadaan gawat. Maka tabib tentara pun menjadi sibuk. Di mana mereka sekarang di kemah pengobatan? Yogyan Hai berlari-lari ke kemah yang disebutkan itu, dan melihat di sekitar kemah itu banyak tubuh bergelimpangan, sementara para tabib dibantu serdadu-serdadu yang masih sehat sedang berusaha mati-matian menolong mereka. Ada yang ditekan-tekan perutnya agar muntah, ada yang diminumi obat dan sebagainya. Ada juga beberapa korban yang sudah diminggirkan karena sudah tidak tertolong lagi. Tidak lama kemudian, Ligiam dan pengawal-pengawalnya pun datang ke tempat itu. Rupanya ia sudah mendapat laporan, dan di akhiran melihat Yogyan Hai sudah kembali ke tempat itu. Secepat ini kau kembali tanya Denderali. Yogyan Hai memberi hormat dan menjawab, Dari orang desa pertama yang aku jumpai, aku langsung tahu tentang peristiwa keracunan di sini, lalu aku secepatnya kemari. Seorang perwira Ligiam mengomentari dengan geram, pasti ini adalah hulah busuk sisa-sisa dinasti Beng. Banyak kabar yang mengatakan bahwa mereka masih sering berkeliaran di sekitar kota Pak Hia, di hutan-hutan dan gunung-gunung. Mereka pengecut yang tidak berani bersikap jantan, beraninya hanya menebarkan racun. Yogyan Hai menyahut, bukan hanya sisa-sisa dinasti Beng yang ingin kita mampus, bahkan orang-orang yang mengaku seperjuangan dengan kita juga. Yogyan Hai Ligiam cepat-cepat memotong. Ligiam tahu Yogyan Hai masih panas hati terhadap Loh Chong Bin dan Gu Kim Sing, Namun Ligiam khawatir kalau Yogyan Hai mengeluarkan uneg-unegnya secara terbuka dan didengar oleh perwira-perwira lain, maka perpecahan akan menghebat di golongan pelangi kuning sendiri. Golongan yang sekarang sedang memerintah. Seorang bertubuh pendek dan kurus yang sejak tadi berdiam diri dengan wajah murung di samping jendrali, seorang yang berpakaian biasa dan tidak berseragam perwira, kini membuka suara. Kejadian ini menyedihkan, tetapi kita tidak harus kehilangan pengendalian diri. Jangan seberangan mengeluarkan pendapat yang akan lebih membingungkan seluruh pasukan, lebih baik kalau kita selidiki. Lelaki pendek kurus itu agaknya mempunyai cukup kewibawaan atas diri Yogyan Hai, sebab lelaki itu adalah kakak seperguruan Yogyan Hai yang bernama Oh Kuihau yang berjuluk Tai Likuhau, macan kerempeng berkekuatan raksasa. Meskipun ia gigih membantu perjuangan Ligiam sejak dulu, namun setelah Ligiam menjadi salah seorang tokoh di pemerintahan yang baru, Oh Kuihau tetap emoh menerima kedudukan untuk jasa-jasanya. Itulah sebabnya ia tidak berpakaian prajurit, bahkan tidak punya pangkat apa-apa, meskipun tetap berada di dekat Ligiam dan suaranya disegani siapapun. Malahan Oh Kuihau secara berkelakar pernah berkata, tubuhku terlalu kecil untuk berpakaian seragam prajurit. Nanti malah dikira anak kecil sedang bermain prajurit-prajuritan. Ketika itu, langit sudah gelap, obor-obor sudah dinyalakan. Prajurit-prajurit yang kehasan terpaksa hanya berani minum sedikit-sedikit dari bekal air yang mereka bawa dari Pak Hia, tidak berani minum dari air telaga itu. General Lee berunding dengan pembantu-pembantu kepercayaannya, dan akhirnya memutuskan untuk menyuruh Hyo Kian Hai mencoba menyelidiki pihak mana yang meracuni air itu. Tentu saja dalam penyelidikanmu tidak dalam pakaian seragam prajurit seperti itu, kata General Lee. Pakailah pakaian preman. Dan ingat, ada batas waktunya. Besok pagi-pagi hari haruslahkah sudah kembali ke perkemahan ini untuk melapor, tidak peduli penyelidikanmu berhasil atau tidak. Baik, General, Sahut Yoh Kian Hai sudah akan beranjak pergi, namun langkahnya tertahan karena General Lee berkata, tunggu. Masih ada pesan apa lagi, General? Kau hanya boleh menyelidiki di sekitar tempat ini, tidak boleh sampai masuk kembali. Baik, General Sahut Yoh Kian Hektoliter sudah akan beranjak pergi, namun langkahnya tertahan karena General Lee berkata, tunggu. Ke Pak Hia, meskipun Pak Hia belum jauh dari sini. Yoh Kian Hai menarik nafas. Kadang-kadang sikap General yang kelewat berhati-hati itu membuatnya kesal juga. Toh ia menjawab juga, baik. Satu hal lagi. Yoh Kian Hai mendengarkan dengan patuh, sekalipun hatinya sudah tidak sabaran. Ternyata hanya ini yang dikatakan General Lee Giam, tugasmu hanya menyelidiki, tetapi tidak untuk bertindak menangani sendiri. Menyelidiki lalu melaporkan kepadaku, hanya itu, paham? Rupanya Lee Giam khawatir kalau-kalau dalam urusan itu Lo Chong Bin dan Gu Kim Sing berada di belakang layar sebagai dalang, dan kalau kepergok Yoh Kian Hai yang berdarah panas itu, akan terjadi pertentangan terbuka antar General-General Pelangi Kuning. Lee Giam juga jengkel terhadap Lo Chong Bin dan Gu Kim Sing, tetapi dalam kejengkelannya ia masih ingat bahwa pemerintahan Pelangi Kuning Jang. Masih bayi itu membutuhkan persatuan, karena ada bahaya sisa-sisa dinasti Beng dan orang-orang mancu di luar perbatasan. Itulah sebabnya ia tidak mengijankan Yoh Kian Hai bertindak sendiri, melainkan harus melaporkannya lebih dulu. Yoh Kian Hai pun berangkat, menembus gelapnya malam di luar perkemahan. Dalam pakaian orang biasa, namun sudah tentu tidak ketinggalan adalah sepasang pedang tebalnya yang tergendong menyelang di punggungnya. Di perkemahan sendiri, suasana tegang melingkupi di segala sudutnya. Suara orang bercakap-cakap terdengar jarang-jarang, sehingga suara keluhan dari prajurit-prajurit yang keracunan yang dikumpulkan di kemah pengobatan terdengar nyata. Malam itu, beberapa prajurit lagi menyusul teman-temannya ke akhirat, tetapi ada juga yang membaik setelah muntah-muntah dan minum obat. Dengan demikian, muncul masalah baru buat Ligiam. Sudah tentu dia tidak dapat membawa pasukannya untuk melanjutkan perjalanan, setidak-tidaknya dalam beberapa hari, sampai prajurit-prajurit menjadi semibuh semuanya. Namun berkemah di tempat itu pun menimbulkan masalah, yaitu air. Suasana perkemahan begitu sunyi, penjaga-penjaga disebar di pinggir-pinggir perkemahan, mengawasi setiap gerakan di luar perkemahan dengan waspada. Api unggun dinyalakan di beberapa tempat untuk menerangi keadaan. Menjelang tengah malam, ketika sebagian besar penghuni perkemahan sudah lelap, dari sisi perkemahan yang berhadapan dengan hutan lebat, tiba-tiba meluncurlah dua butir batu yang langsung menghantam jedat dari dua prajurit yang berjaga di sebelah situ. Kedua prajurit itu tumbang seketika. Suasana jadi gempar. Prajurit-prajurit lain bersiaga sambil berseru-seru. Awas, ada serangan musuh awasi pinggiran hutan itu awasi tempat lain juga. Belum sampai diketahui siapa pelempar batu-batu itu, dari balik semak-semak di arah. Lain tiba-tiba berluncuran panah-panah, kembali beberapa prajurit menjadi korban. Bahkan ada panah-panah api yang membakar perkemahan. Sementara batu-batu pun kembali berterbangan dari tempat gelap, mengincar jedat-jidat sasarannya. Terima kasih telah menonton!